Intro Halo sahabat tani, berjumpa lagi dengan kami di channel sahabat tani tv Channelnya para petani Sahabat tani bisa lihat sendiri Tanaman cabai roket Ditanam di pegunungan ini Juga mantap Oke sahabat tani, mari kita cek-cek lebih dalam lagi Untuk tanaman cabai rawit roket ini Ditanam di musim ekstrim, tetap eksis Aman dari patek, layu, dan buahnya gembel Intro Nah oke sahabat tani semua Jadi untuk rekomendasi kami Untuk tinggi guludan minimal 50 cm Lebar parit minimal 1 meter Lebar guludan 90 cm Jarak tanam 50 cm Itu rekomendasi dari kami, dari sahabat tani Supaya nanti pertumbuhan tanaman cabai rawit roket ini bisa maksimal, optimal, dan berbuah maksimal Karena apa Untuk jarak tanam yang tidak terlalu sempit Itu nanti perhantingan bisa leluasa Merindang Dan sirkulasi udaranya pun lancar Untuk pencahayaan sinar mataharinya pun bisa Menyinari di sela-sela tanaman Ataupun bisa masuk ke dalam Celah-celah bedengan tersebut Otomatis mengurangi kelembapan tanah guludan tersebut Jika guludan, tanah guludan ini tidak lembab Minim sekali terjangkit virus antraknos Ataupun jika tanah guludan tidak terlalu basah ataupun becek itu Otomatis pihak tanah akan stabil, bagus Jadi efek ditanamannya pasti akan tumbuh maksimal Oke sahabat tani demikian Untuk tips-tips ataupun step by step Mengenai metode penanaman sistem sahabat tani SOP-nya begitu Untuk peraturan Tinggi bedengan Lebar parit Jarak tanam Oke Semoga video kami bermanfaat Salam petani Indonesia Semangat selalu Dan petani Indonesia semakin ke depan Semakin sejahtera Oke sahabat tani bisa lihat tanaman cabai ini Full buahnya Jadi untuk tanaman cabai rawit roket ini Sangat kuat sekali terhadap cuaca ekstrim Dan untuk buahnya sampai bawah full Jos gandos Mantap Mantap Aman dari antraknos Layunya aman Buahnya tidak rontok full Oke sahabat Sahabat tani Jadi untuk perawatan cabai rawit serasi Cabai rawit roket Cabai rawit kaliber Itu metode yang saya terapkan Dari awal tanam Pengolahan lahan Sampai perlindungan spray Maupun kocor itu sama Dan untuk hasilnya Sama-sama memuaskan Jadi untuk metode sahabat tani ini Sangat efektif sekali Diterapkan di seluruh Diterapkan di seluruh nusantara Di pemanggung cuaca ekstrim Di pemanggung cuaca ekstrim Tidak masalah kuat sekali terhadap layu busarium Dan pate Dan pate Jos gandos Nah Untuk perantingan pendek-pendek Buahnya full Jadi Untuk cabai rawit roket ini Bobot sekali Ini Sampai mungkler-mungkler Jos Oke Semoga video kami bermanfaat Salam petani Indonesia Semangat selalu Dan petani Indonesia Semakin ke depan Semakin sejahtera Terima kasih telah menonton!